Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di mata kuliah Kooperasi Pembasif Ransus Jaringan Ini adalah Pertama kedua Konsep Pembasif Bumpakin Dimana ini adalah beberapa Yang akan dibahas Dalam pertemuan ini Definisi Kemudian tujuan hyperpasif Aplikasi uca hyperpasif Watasan Kemudian parameter Distribusi sistem Kemudian Teknologi Kemudian Asitektur dari hyperpasif Dari dua nanti Menurut beberapa Parmenasi buku Kemudian Beragung analiti dan Beragung analiti Yang kalau saya puas kemarin Di pertemuan pertama Di pendahuluan Apa? Peragungan itu adalah Interaksi manusia Terima kasih Atau HCI Menghasilkan suatu komunitas yang integrasi Semua perangkat Terintegrasi Dan bisa diaksikan sebagai User ya Dari mana hyperpasif itu memiliki tujuan memiliki tujuan membuat lingkungan serbas Atau tanam atau pentis sistem Atau perangkat jaringan Menghukum manusia Menggunakan alas layanan Kemudian hyperpasif juga Apa namanya Setiap lingkungan Diteruskan sensor Langsung atau tidak langsung Kemudian Dalam lingkungan komputansi Hyperpasif ini Ada Empat bagian Perangkat Yaitu Perangkat Motherware Aplikasi Dan jaringan Mungkin ada Kalau perangkat Bisa mobile Bisa Puter Kalau jaringan software Contribusikannya Resibusi Kalau aplikasikan Untuk menghasilinya Contohnya Disini ada Disini ada Motherware Motherware Apa sih Motherware Mungkin kalau anda Sudah membeli jaringan Apa Motherware itu Dalam lapisan Atau layar Perangkat lunak Atau software Yang terletak Antara sistem Operasi Dan aplikasi Nah disitu Digamar Sebelah ada Untuk Motherware Untuk Apa Tengah Disicara Aplikasi Misalnya Musik Theater Intercom Nah ini Ada jaringan Nah Untuk yang Motherware itu Tengah-tengah Jadi antara Penghubung Antara Di aplikasi Aplikasi Kejaringan Bunda Banyak Apa namanya Nanti akan dibahas Di pertemuan Setelah Selanjutnya Kemudian Apa Dimana Apa Elemen-Emen Dasar Bedewa Itu Ada Keamanan Pengolahan Sumur Daya Pengolahan Data Dan Melayar Informasi Kalau Misalnya Amad Aware Kalau Anda Bisa Pernah Menggunakan Java Ketika Kita Di Java Membuat Suatu Program Untuk Query Mengambil Mengambil Database Atau Untuk Mengolakan Apa Namanya Database Misalnya Database Menggunakan MySQL Misalnya Si Media WNya Adalah Java Java Database Connection Jadi Bisi Media Wair Contohnya Kemudian Lingkungan Dimana Orang-orang Berinteraksi Dengan Embedded System Yang Berhasil Bahas Apa Namanya Konsep Yang Namanya Itu Apa Namanya Di Untuk Embedded Pasif Itu Utama Ada Yang Namanya Embedded Yang Namanya IC Yang Program Misalnya Kalau Ada Yang Memori Memori Ada Disana Seperti Controlo Kemudian Nanti Ada Communication Communication Itu Sebagai Apa Untuk Komunikasi Antara Perangkatnya Apa Misalkan Apa Namanya Ketika Contoh Yang Paling Gampang Untuk Komunikasi Misalkan Untuk Ketika Kita Mengopi Data Antara Handphone Yang Perangkat Untuk Komunikasinya Ya Kemudian Itu Kalau Misalkan Untuk Jarak Jauh Apa Namanya Kita Mengirim Data Menggunakan GSM Komunikasi Bisa Wireless Bisa Network Kemudian Ada Yang Namanya Aktor 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 Sebagai Pegerak Jadi Kalau Misalkan Sistem Yang Saya Contohkan Sistem Monitoring Tanaman Bawang Kita Kan Sisi Di Aplikasi Bisa Mengakses Bawang Itu Ya Komunikasi Kalau Jarak Jauh Misalkan Menggunakan Seperti GSM Jarak Jauh Kemudian Nanti Ada Sensor Juga Ya Dari Sensor Apa Namanya Dari Sensor Kemudian Ditangkap Sama Apa Namanya Sama Processor Atau CPU Atau Yang Di Kontrol Kemudian Nanti Dia Akan Apa Namanya Ambil Kemudian Kalau Misalkan Tinggal Sensor Menangkap Lingkungan Di Bisik Subuh Misalkan Disetting Berapa Derajat Ketika Emang Sudah Panas Nanti Kan Menotif Dan Menggerakkan Aktuator Misalkan Soho Misalkan Saya Di Tanah Ada Menggerakkan Aktuator Untuk Menjelam Menjelam Tanaman Jadi Kalau Ketika Suhu Menjelam Derajat Yang Tentukan Nanti Aktu Akan Menggerak Sendiri Sesuai Dengan Lingkungan Itu Kemudian Disitu Ada Moderware Untuk Sisi Untuk Penyam Antara Penguruan Handware Dan Aplikasinya Menjelam Menantapkan Menerapkan Kontak Sistem Sistem Harus Mengetahui Kondisi Lingkungan Sesuai Dan Membantu Seter Dengan Lingkungan Sekitarnya Disini Yang Seduah Berapa Kali Kontra Sistem Nah Kita Kan Lihat Keadaan Lingkungan Seperti Apa Yang Misalkan Lingkungan Fisikal Terutama Yang Contohnya Yang Terjelaskan Misalkan Lingkungan Kita Tanaman Bawang Misalkan Kita Contact Seperti Apa Kita Kita Membunuh Sistem Ini Misalkan Kita Bisa Memonitor Suhu Dari Tanah Tanah Misalkan Atau Dari Cahayanya Misalkan Disini Ada Beradapsi Nanti Ada Sistem Gimana Sistem Itu Beradapsi Dengan Keadaan Hikungannya Yaitu Misalkan Hikungan Panas Nanti Dari Sensor Ya Yang Nama Contact Or Ada Di Beberapa Di Pembahasan Ada 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 Sub Pertama Untuk Pertama Pool Kemudian Disini Adalah Apa Namanya Gambaran Dari Virtuality Dan Apa Namanya Dalam Biasa Dengan Di Virtuality Obis Computing Atau Prevasif Apa Sih Yang Nama Virtual Mungkin Anda Sudah Sering Menggunakan Virtuality Virtuality Ya Virtual Itu kan Alginya Dekat Virtuality Adalah Alginyata Yang Alami Sebagai Manusia Jadi Kalau Kita Digabungkan Mendekat Kenyataan Jadi Apa Namanya Menghadirkan User Dalam Dunia Virtual Yang Membuat Anda Seolah Berada Tempat Lain Contohnya Tadi Saya Misalkan Apa Namanya Saya Seorang Dosen Kemudian Saya Apa Saya Bertani Di Kampung Manang Bawang Saya Menggunakan Membuat Selestik Monitoring Saya Disini Untuk Ngecek Ketika Saya Lagi Masih Di Sana Yang Mula Perang Sensor Kalau Misalkan Tadi Yang Untuk Sesu Apa Beberapa Sesu Yang Ditanam Di Dalam Tanah Bawang Sudah Sensor Kalau Misalkan Sensor Apa Ctp Tapan Di Posisi Yang Bisa Memantau Keadaan Tanah Bawang Nanti 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 Di Ini Apa Seolah Kita Memang Akses Dari Sini Dari Handphone Seolah Kita Lagi Di Sana Nanti Ada Notif Ketika Panas Cahayanya Ada Orang Yang Apa Apa Di Sana Kita Bisa Di Sini Bisa Kita Seolah Ada Di Sana Apa Sih Kalau Anda Ada Lagi Agamaliti Menghadirkan efek tertua dalam dunia sesungguhnya Kalau Anda Pernah Lihat Buka-buka Ikea Ya Di Kepada Suatu Aplikasi Yang Cukup Menggunakan Handphone Kemudian Aplikasi Perabotan Apa Namanya Untuk Apa Namanya Laju Bergerak Di Dampar Perumah Tangga Jadi Kalau Kita Handphone Dengan Membuka Aplikasi Ini Kemudian Anda Pastikan Ini Nanti Kan Seolah Kita Itu Lagi Menempatin Barang-barang Posisi Mana Seperti Nyata Contoh Seperti Itu Sih Untuk Di VR Tadi Kan Sudah Jadi Seolah Kita Ada Di Tempat Itu Juga Untuk Tujuannya Juga Jadi Apa Memangkan Manusia Teraksi Dengan Cara Lebih Alami Berbicara Bergerak Menyuntuh Ya Bergerak Misalnya Kita Apa Namanya Bisa Berbicara Tidak Bisa Kalau Kita Sepertinya Tua Kompet Termasuk Ini Kita Bisa Berbicara Bisa Komunikasi Menunjuk Kemudian Menyentuh Kita Menyentuh Misalkan Menyentuh Misalkan Klik Ini Menjalan Misalkan Menekan Disini Saya Biar Misalkan Disini Menjirap Kembang Jirap Jauh Dari Bandung Sama Jakarta Dan Menyentuh Menyentuh Seperti Tual Tidak Langsung Menyentuh Tanamannya Tetapi Kita Dari Perangkat Nah Ini Saya Ambil Dari Slidenya Payrus Iqbal Mawana Dan Kawan Kawannya Slidenya Apa Namanya Salah Satu Aplikasi Dalam Kompeti Permasif Akumutasi Permasif Di Sini Ada Yang Namanya Smart Home Smart 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 Sini Saya Berjelasin Ini Smart Home Misalkan Anda Mau Tahu Lighting Pencahayaan Misalkan Dalam Situ Rumah Kemudian Amar Jumlah Energi Apa Sih Yang Misalkan Yang Saya Jumlah Senging Yang Yang Untuk Melihat Apa Namanya Penggunaan Dari Ristit Kita Untuk untuk mengontrol air misalkan dalam dirumah penggunaan rumah akhir berapa bisa diakses kita tempatin beberapa sensor kemudian nanti bisa dan itu nanti akan disambungkan ke yang kemudian masuk ke server yang kita bisa akses untuk komunikasinya tidak ada teater misalkan kita nonton kita lihat di rumah di teater di rumah atau film atau TV kita bisa nonton tidak jauh untuk waktunya misalkan kantor juga ada komentar apa namanya disini internet manufaktur itu semua itu semuanya udah informasi seperti adalah smart card misalkan kalau misalkan engine ya sekarang ada suatu apa namanya beberapa yang namanya dia mobil online gitu ya itu dia bisa ketika mobilnya dia menggunakan perangkat yang dari sana dari apa dari si operator ya semakan yang sebutlah misalkan apa apa namanya grab card misalkan ya Nah kalau mobil dari pihak sana misalkan ya ketika kita mobil apa namanya ditentukan mobil dari sensornya mesin jadi ketika kita mau lebih kecepatannya ditentukan dari pihak apa namanya grab bisa nanti mobil akan berarti sendiri tanpa bisa dijalankan lagi di smart card jalan tol jalan tol kok mau kita bisa ketahuan ini di google pop untuk macetnya itu juga di mobilnya ada sensor juga adik ke mobil ada sensor nanti ada bahasa sensor di pertemuan berikutnya kemudian disini ada smart thing ya yang markup ya bahkan teman-teman pasif yang misalkan auto ID nr ID yang segera semenarik itu semangat semangat juga nah ya sekarang kalau terlalu pakai ini ya semoga atau mahasiswa ketika kita wakiran pun juga udah bisa menggunakan itu integrasi semua dari saat dari mim itu bisa diintegrasi nah ini dipesan di lengkap itu dari smart smart card itu ya apa namanya ketika sudah smart card jadi bisa lihat apa namanya udah bisa melakukan kita memperlustakaan disembuhkan itu bayar juga itu yang berdisi saat ada apa ini yang bisa saldo kemudian bisa ke bagi apa namanya dikasih ke perusahaan karena itu aku punya buku dan sebagainya misalnya untuk di apa namanya di bayar kapasif yang lebih besar misalkan dia ada di smart school ya dikomunikasi project kemudian di lingkungan belajar kemudian di aktivitas aktivitas polis kemudian ada monitor si karyawan ya contohnya kalau pasif atau kalau ngapasih bisa contoh absensi ya kalau mesin sekarang kan udah rata-rata apalagi dengan pandemi seperti ini beberapa kantor atau seorang PNS sudah terapin dari pihak lembaga itu melakukan yang namanya absensinya itu menggunakan info sendiri kemudian dipoto itu ya jadi nggak bisa gue bisa ngelak gitu kalau foto kita di rumahnya kirim ya kan bisa bohong jadi sekarang kan udah integrasi jadi kalau dipotong dia karena bisa mengambil minta lokasi lokasi di sini kalau kita foto kan enggak kasih yang dia dia dikentukkan itu otomatis udah ketahuan berapa kemudian lokasinya dimana gitu ya Nah itu udah ada lengkap disitu jadi sudah menggunakan itu salah satu untuk menonton karyawan ya otomatis kan es yang seolahnya GPS dijalankan di situ kemudian untuk digital digital di situ integrasikan dan menyediakan informasi dimana saja dan kapan saja nah potasan dari papa ASIP kan ada masih menggunakan bimbing besar ya kalau misalkan kita melakukan asis video itu ide yang misalkan atau perangkat-perangkat ASIP kan masih mau kita bisa membutuhkan yang namanya apa namanya bimbing yang gede gitu ya kemudian standar keamanan ya standar keamanan kan ini ya yang namanya kita selesai tanya gimana kalian binti bisa interge apa bisa namanya yang tuh bisa gampang diambil orang yang keasliannya dan sebagainya dia komisi daya ya komisi daya ya komisi daya kan atau masalahnya sensor pun juga kan ada baterainya kemudian ada yang namanya potensi bahaya kesehatan ya kalau banyak saja kita kebanyakan mempunyai handphone mobile ini akses semuanya terapis di termasuk menggunakan perangkat yang ada sinyal-sinyal elektronik memasukkan ada kita kembali kesehatan kemudian aku akurasi GPS yang pasti menggunakan GPS ya posisi nah kita buat remisi karena kan kita ngirim menggunakan media pengirimannya itu akan bisa ada gangguan dari cuaca atau apa atau misalkan dari hukum juga ada ya dari hukum kan ada data yang transparansi nggak bisa dibuka apa nama ada data-data yang berhubungan sampaikan karena emang sangat-sangat transparansinya itu jadi atau misalkan ada muncul-muncul data-data yang tidak harusnya bisa diakses kita pencurian data dan sini ada hukum kemudian yang gimana antar muka dengan manusia menjadi HCI ya berasal komputer jadi gimana akses apa namanya aksesnya secara interface untuk mengakses perangkat yang kita akses atau objek yang kita akses kemudian kompleksitas yang namanya nah mana-mana gimana membuat konteks yang namanya sesuai lingkungan konteks yang gimana kita membuat seringnya bisa diakses kemudian dengan adaptasi gimana sih apa sistem itu beradapsi dengan keadaan lingkungannya nah pasti memulangkan kompetitas algoritma dan sebagainya parameter yang diperlukan diperhatikan ketika yang namanya diopsis computing ya itu adalah pertama itu dalam lingkungan ya lingkungan besiko ya misalkan yang tadi saya jelaskin kalau ketika kita misalkan mau apa namanya mau ketika mematir isi bawang kan lingkungannya gimana gitu ya itu kan harus diperhatikan gitu ya kemudian-mudian perangkat apa namanya modem perangkat lunaknya misalkan dari apa namanya perangkat dengan energi terbatas memiliki kendara sumber daya ditengah dilengkapi dengan sensor dengan aktuator dengan aktuator bisa berupa waktu itu mengelapan sensor jarak jauh kemudian banyak dijumpai sebagai kamera phone smartphone dan sebagainya kemudian ada apa namanya konektivitas ya untuk tersambungkan harus menggunakan konektivitasnya gimana gitu ya kemudian ada yang nama inter apa namanya kemudian apa namanya jadi beberapa komunikasi metroposedur kan termasuk yang namanya misalkan terpengar gunanya dan menggunakan interface yang heterogen atau masih heterogenitas interface yang bisa menggunakan sumber-sumber yang berbeda-beda gitu perangkat yang beda-beda misalkan aplikasi berbeda-beda kalau bergantung developer beda-beda misalkan kalau kita ketika contohnya kalau saya bisa integrasikan dari yang saya melakukan ada story misalkan Instagram kan biar-biar bisa kemudian bisa nampil di Facebook misalkan ya itu kan termasuk yang namanya di integrasi itu menggunakan interface yang beda kan beda interface heterogen itu artinya beda gitu kalau homogen yang sama termasuk yang namanya data-data kan termasuknya homo heterogen yang macam-macam sumber gitu kemudian asosiasi-asosiasi apa namanya sama untuk membahas yang namanya apa namanya menggunakan perangkat tertentu mendapatkan ases perangkat untuk mengembangkan address ya alamat gitu ya jadi memaksa target untuk mengerikan alamatnya jadi dimana kalau ketika saya misalkan kita mengambil apa namanya monitoring ya otomatiskan si sistemnya akan mengirim ke kita biar bisa diakses ya kemudian sensing di kontek aware yang namanya penggunaan sensor dan gimana cara apa namanya gimana yang namanya kita mau sesuai sensor itu bisa dimaksimalkan bisa diambil datanya ya beri sesuai dengan kontek yang udah kita bangun ini gitu kan ya di sesuai dalam bentuk internal struktur yang terdiri sensor stabil kemudian untuk ininya bentuk diaksesnya gunakan sensor network yang tidak terdapat kumpulan not-not yang masing-masing yang dimiliki fasilitas sensing komunikasi wireless gitu kan jadi hal-hal yang diperhatikan dari sensing kontek awareness adalah pertama mengintrogasi sensor yang terlibat apraksi dari data-data sensor seolah-seolah seperti apa gitu ya otomatis yang selainya bisa dikombinasikan kemudian konteknya bersifat sangat dinamis ya kemudian security dan privacy ya pasien didebutan keamanannya kemudian sharing itu bisa berbagai sumber apa sumber di kita apa namanya di sharing bisa kita apa bisa bisa saring berapa namanya berbagi nah itu juga harus di muka juga termasuk yang namanya sisi dari keamanannya di contohnya sering apa sih contohnya sering adalah misalkan admin menjadi dalam layanan yang bisa dianggap sobat tamu-tamu perangkat yang berlibat dalam jenis wireless kemudian dua atau lebih karyawan perusahaan yang sama bisa sering bertukar berhubungan berpon-berpon dengan perangkat seorang contoh tadi perawat kombo kotak monitoring yang misalkan kalau kita ketakuin yang suatu apa di badan pasiennya sensor yang nanti misalkan bisa diakses ini contoh saya ambil dari slide-nya pemakistalina sumber hal di pesen harus turis tada dirinya atau beberapa sistem depan pasien diputuhkan gitu ya disitu ada handphone device ya kemudian ada kamera ada mod itu sensor jarak jauh ada laptop gitu ya itu beberapa perangkat yang dibutuhkan salah satunya untuk membangun kompetensi apa namanya sensor ya kemudian untuk smart device itu yang ada yang diputuhkan dan yang diinginkan gitu ya kalau yang dibutuhkan kan artinya bisa diremot akses bisa diakses yang mau jaringan internet kemudian baru itu kan harus membutuhkan yang namanya apa namanya power ya sumber daya misalkan kalau kita kontrol-kontrol pun juga isinya harus mengurangkan menuntungan daya itu menjalankan termasuk dan sebagainya termasuk yang makin perangkatnya sedikit bawahnya budek adaptasi disitu yaitu misalkan ada pusingan lingkungannya sesuai yang namanya ke maunya pengguna-pengguna ini ada lingkungan seperti ini soalnya membuat sistem yang bisa sesuai dengan keadaan lingkungannya keadaan yang diinginkannya kalau misalkan kita memonitori barang ya harus mulai terbawang biasa manual petani yang melihat apa mau melihat gitu keadaan tanahnya dan segala macam ya sama gitu di sistem pun sama hanya pindah ke virtual gitu ya virtual jadi bisa diakses buang komputer ya tapi jaringnya sama dengan seperti biasa orang yang petani yang melihat ke kebun misalkan atau ke taman skala-skala disitu ada ada skala besar atau kecil aja misalkan kalau kita semakin pengguna semakin banyak menggunakan suatu aplikasinya tambah terdapat ditambahkan akan menambahkan sekalanya akan atau misalkan penyimpan yang lebih besar ya artinya sistem itu tidak terpengaruh masalah yang aplikasi apa data yang semakin besar ya misalnya FB ya orang sehari pun beberapa yang namanya membuat status atau foto video dan sebagainya bukan sekalanya gede tapi sistem ya sama itu dari kecepatan dan segala macam itu enggak berubah ya kemudian yang diinginkannya lebih cepat gitu ya dibutuhkannya lebih panjang kemudian apa bisa diakses dimana saja siap waktu kemudian bisa di akses mempunyai Hai untuk berpaksif dengan development dari apa aplikasi perpaksif disini ada beberapa pada human culture interaction yaitu yang saya belum jelasin itu harus yang namanya antara menyediakan antraksi antara si lingkungannya itu dengan manusia gimana mengaksesnya mengakseskan dari mobilenya ya dari komputer apa namanya ada smart device improvement di lingkungannya itu ada smart interaction gitu ya kemudian auto-sensing aktual aktual jennya insidensi nana untuk cara kita cara pengambilan data melalui sensor ya aktualnya itu dengan aktualnya kemudian ada security ada networking distribusi sistem ya gimana karena sistem itu bisa kirim terimasi biar tiap ini bisa kita mesin ambil datanya bisa butuh kran data atau bisa dijalankan itu kan bagaimana jadinya kemudian operating system ya pasti butuhkan kalau misalkan kita klik perangkat nih kalau anak operasi nggak jalan ya misalkan kalau dipunyai handphone kalau nggak ada misalkan handphone yang di sisi harusnya ini Android yang dari siti mobile Android gitu sana kemudian komputer setektor komputer harus digunakan kemudian ada low power hardware tapi prototyping Hai cepet gede kontaknya disini ada apa kontak kontak kontaknya user pakai device aplikasi seperti apa informasi harus di apa diolahnya gimana gimana waktu gimana istirika Hai kemudian untuk apa namanya untuk distribusi sistem nah ini kan untuk harus disitu di pikirkan yang mana itu apabila pengen sistemnya diri bisa ya artinya disini sistem disini tersebar ya jadi kalau suatu sistem ya bisa di ini gitu nah apa misi bus itu menyatukan kemampuan dari sumber daya yang terpisah secara fisik dalam suatu sistem yang terbuka yang terkoordinasi dengan kapasitas yang jauh melebihi dari kapasitas itu komponennya ya artinya kan harus bisa sewaktu ini harus bisa di distribusikan dikirimkan misalnya akses dengan distribusi secara terapalansi kemudian apa namanya tanaman bawang semuanya beda ketika anda bisa menghidupkan untuk susu suhu misalkan kemudian teknik teknologi disini itu ada ada yang bisa menghidupkan beberapa data itu tidak harus bisa mengolah gitu dengan perangkat-perangkat yang beda data-data pun yang berbeda dan kemudian dihending ya dari data yang itu dimana diolahnya kemudian menghidupkan kemudian menghidupkan teknologi teknologi disini itu ada ada malware yang menurutkan udah selesai tadi menghidupkan aplikasi dan jaringannya kemudian seperti apa manajemen sumber daya ya tadi kemudian apa namanya di dalam kemudian sesuai berbeda pengoperasi pengguna dan menghidupkan nya untuk digunakannya kemudian aplikasi penutung itu ada penghidupkan istri bahas kemarin yaitu ada mikro device terdapat konektifkan konektifkan konektifitasnya seharusnya sensor 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 sama apa yang ini tadi kroyak satu misalnya sensornya bisa menggunakan cahaya sensornya menggunakan satsuku misalnya atau aturnya misalkan saya untuk apa namanya menjadi kembang misalkan seinterpesisnya ini yang gimana cara mengaksesnya tampilan lah misalnya lebih tampangnya ya bisa ini bagaimana kemudian untuk yang tadi ya radioifikasi red-aging itu salah satu yang mendukung ya nggak itu masih banyak kita kemudian ah disini depan pemimpin itu kan embedded sistem ya jadi sistem yang tertanam tekuar orangnya ada adaptasi adaptasi kan yang tadi udah jelasin gimana sesuai lingkungannya kalau kita bisa menerima ini harus sisinya harus berharus ini sesuai dengan keadaan lingkungannya ya antisipasi sepertori gimana Hai ketika udah didapatin nah datanya gitu ya kemudian ah investasi dan device ya kemudian device sensor dan aku aku enak device bagi pas tadi kemudian ini adalah asetor operasi komputing sistem yang saya ambil dari bukunya miciguo dan kawan-kawan itu bukunya terbit 2017 ya ini ada tiga apa namanya ada tiga layer dia pertama di layar investor layer my door layer kemudian ada di application layer dimana misalkan investor itu ada pemutar device sensor sama metode device ya kemudian di sini ini untuk mendawar itu ini mendukung ya di sini dari sumber menurutnya apa manajemen dari resort kemudian tracking bisa melihat kegiatan gimana kemudian di sini ada manajemen pesan yang besar apa manajemen dari layanan manajemen konteks ya kemudian di sini akhirnya sederhana aplikasi ya misalnya semua kawan-kawan semua sebagainya nah itu kan belajar di sini dari awal sini sensor ya udah nanti sampai yang namanya jadi suatu lah yang namanya aplikasi yang bisa diakses inilah yang nanya gimana cara memanajemen sampai bisa keluar yang namanya di aplikasi ini kalau ini pasti komputingnya menurut yang namanya sumbernya di sini ya di sini dia ada beberapa layer ya application middleware lagi ngomiting sama embedded operasi sistem nah di aplikasi itu lapisan berisi dari apa nyamanya dibangun atas layanan sekolah lapisan middleware disini yang kasih yang tadi misalkan yang smart campus smart home semuanya kemudian diisi my doorware itu langsung menangani berbagai tantangan seperti heterogen perangkat perangkat puna perangkatnya bisa beda-beda ya Pak kemudian sekaligitas catat desilasi jadi ketika meningkat yang namanya akses dari seorang user akan menambah yang namanya data atau yang namanya akses bandwidth gitu ya gimana tetap-tetap yang namanya sistem enggak terpengaruh gitu ya menghidupkan api umum itu kayak application program interface ya seumum kemudian ada penemulayanan pemulaian itu apa namanya sesuatu profession ya kemudian ada gimana operasi pengguna bisa nggak diakseskan ini akses ini user ini bisa di kemudian di sisi yang namanya intelligent computing layer nah itu untuk yang yang namanya apa menentukan melacak pengguna seluruh pengalaman yang tepat nah itu kan mengejarkan sorokin yang beda-beda ya kemudian kontek warnanya kita sudah bahagia tempatnya apa memahami emosi pilaku gerakan kemudian untuk sistem hardware termasuk yang namanya apa namanya disisi disini harus disini bermasuk dalam yang namanya apa namanya perangkat kemudian kemampuan dalam proses gitu ya kemudian apa apa tugas-tugas atau yang memakannya kita buat layan-layan kita untuk ini di gondi 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 di dokumentasikan dulu kemudian di sini apa apa lebih cek moden kalau misalkan ini iya sewa korrelasi sampai logiknya sampai yang namanya di eksekusi kemudian apa nah ini proposer asitektur ini saya ngambil dari penelitian pesisnya S3 nah ini dari dia dari almas berikutnya ini dari apa namanya ya dari mengadopsi dari sini dari sumber view ini diadopsi semua penulis kemudian dia mengusulkan suatu apa namanya layar disini era itu asitektur ini ya referensi asitektur referensi asitektur jadi dia apa namanya untuk sisi yang namanya di hardware ya untuk di apa namanya aplikasi menyata apa namanya di sini beberapa yang dikisihkan misalkan hasil bisa berhenti confusion ada apa pantai war confusion dan sebagainya yang ini adalah untuk PP penyedia layanan ini penyedia layanan gimana cara mengakses kelebi story atau disimpan di terbis atau mengambil ya ini tes serafir apa menentukan yang namanya servis layanannya kemudian marjemen dari konteks ya kemudian disimpan modal HCI artinya gimana kalau dimulti mana itu akses masih banyak di akses ya user nah dibawahnya kan bagian bentuk yang namanya di networkingnya di bawah nah disini menggunakan yang namanya network artinya bisa diakseskan dengan not-not gitu ya nanti ini masuk ke session lokala kemudian langsung ke lingkungan fisiknya nah ini udah ada suatu manajemen dari sama-sama ada konek-konek representation komitimu ilmu pengetahuan ya kemudian ada data data termasuk ada ada guripunan disini ini ada meaning ya reasoning kemudian apa namanya manajemen result dan sebagainya saya bahas gitu ya untuk yang pertemuan kedua yang untuk konsep kemudian ada udah dari pertemuan dan ini saya harapkan anda udah tahu yang namanya apa seperti apa kedepannya yang namanya pas yang namanya kompasi ini beberapa buku yang yang saya gunakan referensi yang dihabi untuk website ini gitu ya nah ini yang akan nanti akan selanjutnya kan animu bahas yang namanya HCI gimana cara membuat apa namanya apa namanya interaksi atau interface yang sesuai maunya si pengguna gitu ya sesuai dengan keadaan kontek yang kita bikin apa dengan kontek lingkungan dan adapti apa sistemnya bisa terhadap sih dengan keadaan yang saat ininya yang kita ambil gitu ya kemudian gimana cara menggunakan nanti sensor kemudian ya apa namanya aktuatornya kemudian apa namanya membahas yang namanya Smart aktivisnya dengan kemudian membuat yang dikontek awas kan harus ada intelligent system gitu ya itu harus di bahas gitu ya termasuk yang namanya beberapa yang diberikan distribusi sistem dan sebagainya itu yang apa bisa saya sampaikan untuk perkulian ini apa namanya kalau anda bisa kalau apa namanya tidak tidak pahal atau ada yang menanyakan silahkan anda wadw group atau anda bisa lebih komen di channel YouTube-nya mungkin sekian mohon maaf kalau ada ada salah satu hal kata atau kurang ada penyampaikannya silahkan ada pertanyaan kalau mau ini bisa menjalankan dari saya seperti bisa kaya grup atau di di classroom langsung untuk upload di tempat upload yang berat oleh matahari ini data di channel YouTube-nya sekian terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh